KONSEP KAFIR KONSEP KAFIR Hmm, kayaknya mereka salah paham deh karena konsep kafir di dalam Islam, itu memang beda konsep dengan kafir di dalam Kristen maknanya beda, artinya begini kalau dalam Islam yang namanya kafir dari kata kafaro kafir itu apa? ingkar atau kalau dalam bahasa Inggris kafir itu cover 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 itu apa? menutup menutupi penutup jadi mereka ini artinya ingkar atau tertutup karena tidak mau mengakui Allah dan tidak mengakui bahwa Rasulullah s.a.w. adalah seorang nabi, seorang putusan mereka tidak mengakui maka disebut kafir jadi kalau bilang kita kafirluh, berarti ingkar luh ya memang dia ingkar ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah s.a.w. selaku nabi ini dalam Islam nah kalau dalam Kristen mereka bercampur dengan pemahaman Yahudi artinya yang disebut kafir dalam Kristen adalah orang-orang yang tidak meyakini seperti keyakinan mereka jadi orang yang bukan Kristen itu dibilang itu dibilang kafir nah tapi konsep kafir itu bagi mereka itu mengerikan ini yang Umi sebut tadi terkontaminasi atau berbaur dengan konsep Yahudi dalam Yahudi orang yang bukan Yahudi itu dianggap sebagai goyim nah goyim nah goyim ini apa goyim ini adalah budak babi kerah itu goyim jadi orang goyim berarti orang manusia misalnya dari atas atas kepala sampai ke ujung kaki semuanya manusia tapi dia goyim tapi dia goyim berarti apa jadi manusia tapi sebenarnya dia kekatnya adalah budak dia adalah babi dia adalah kerah itu maksudnya jadi ngeri banget kan ya mereka pikir umat Islam menyebut mereka kafir itu berarti menyebut mereka ini babi lu kerah lu terus kemudian anjing lu terus budak lu itu seperti jadi sesuatu yang yang katakanlah gimana ya sesuatu hinaan gitu ya padahal maksudnya kafir dalam Islam itu kamu ingkar kamu gak sama dengan kami karena kamu mengingkari Allah dan mengingkari Rasulullah nah kembali lagi kalau persepsi mereka kafir nah itu seperti itu makanya mereka marah mereka tersinggung mereka gak senang tapi ada yang lebih parah lagi yang lebih parah lagi adalah orang Islam sendiri yang juga gak ngerti istilah kafir itu apa berarti apa ya pemahaman tentang Islam sepertinya penuh belajar lagi itu aja terima kasih selamat menikmati